Pemirsa Wakil Gubernur Bali, Jokorda Oke Arta Ardada Sukawati, mengukuhkan pasukan penggibar bendaera pusaka Provinsi Bali tahun 2023. Pasgibraka ini akan bertugas pada puncak peringatan HUD ke-78 keberdekaan RI di lapangan puputan di Tibadala, Renon, Denpasar. Pemirsa Wakil Gubernur Bali, Jokorda Oke Arta Ardada Sukawati, mengukuhkan pasukan penggibar bendaera pusaka Provinsi Bali di Gedung Wiswo Sabah Utama Kantor Gubernur Bali. Ditandai dengan pembacaan pernyataan pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan lencana kehormatan dan kendit kepada pemirsa upacara Iko Mangrio Arjana. Prosesi pengukuhan sendiri merupakan momentum mengharukan bagi para pelajar yang tergabung dalam Pasgibraka Bali tahun 2023. Mereka diharapkan mampu menjadi panutan, sehingga generasi penerus mampu mewarisi semangat para pahlawan. Aku mengaku, aku mengaku, berbangsa satu, berbangsa satu. Menjadi momentum yang baik sekali, saya kira dengan proses yang demikian berat, baik melalui seleksi di sekolah masing-masing, kemudian pendidikan dan pembinaan selama persiapan di sini. Daiknya kita harapkan dengan ke depan, bila mana mereka kembali ke sekolahnya masing-masing atau ke lingkungannya, mereka bisa menjadi pionir, menjadi contoh bagi teman-temannya. Bersamaan latihan kedisiplinan, setelah itu kami mendapatkan banyak teman. Untuk sebagai membawa baki, mungkin karena berat bakinya, kami menggunakan beban bataku. Percayaan diri, di mana kita harus bisa membawa baki itu dengan gagahnya, tanpa kita harus ragu dalam melangkah. Sebelum dikukuhkan, 36 orang Pasgibraka Bali akan mengisi formasi pasukan 17 dan 8, telah mengikuti proses pelatihan dari tanggal 5 Agustus lalu. Berbeda dari tahun sebelumnya, seleksi tahun ini menerapkan sistem tarung beras, bukan lagi berbasis kuota per kabupaten kota. Dari Denpasar, Edira Ari, Ainyus, melaporkan.